Intro Halo semua, jumpa lagi dengan Mami Ingrid Hari ini Mami membuat jemilan dari ubi kuning dan tepung ketan Ubi kuningnya kita tim dulu dan kita haluskan seberat 950 gram Ditambah dengan gula merah 85 gram Gula putih 2 sendok makan seberat 20 gram saja Ditambah tepung ketan 250 gram Menjadi segini Dan cukup banyak ya Dan bisa bermacam-macam variasi dalam satu adonan Ini porsi timnya kita bau dengan kelapa parut yang sudah kita tim dikasih garam Ini rasanya seperti kue keranjang ya Atau yet-yet Dan yang ini kita goreng Seperti donat ya Dan kita baur dengan gula donat Ini lembut Dan ini kita baur dengan biji wijen Kita goreng seperti donat Ini enak sekali Empuk dan lembut Dan ini kita rebus Dalamnya kita kasih gula merah Dan kita baur dengan kelapa parut yang dikasih garam Dan ditin Sekarang kita belah ya Seperti ini Ini telepon namanya Demikianlah resep mami hari ini Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Ini enak banget Selamat mencoba Ini ubi Yang udah di tim Dan sudah Minggu kemarin Dihaluskan Dimasuk ke freezer Baru hari ini sempat Seberat 950 gram Dan disini Kita tambah Gula merah Ini cuma 85 gram ya Kita parut saja Setelah gula merahnya Kita parut halus Kita aduk rata Dan kita tambahkan Setengah sendok T Garam Setengah sendok T Garam Aduk sampai rata Karena rasanya Agak hambar ya Kita tambahkan 2 sendok Makan Gula pasir ya Sekitar 20 gram ya Setelah rata Kita tambahkan Dengan tepung ketang Nanti Kita lihat Berapa banyak Yang kita pakai Tepung ketang Dositino PEMBASIL effects view Vem Sendok At G這一 자 content Vem selamat menikmati ini sekitar 2 oz setengah rasanya sudah cukup kita aduk sampai kalis sekarang kita ambil secukupnya kita bulatkan jadi akan kita goreng ya sebagian kita tim mempergunakan wadah ini ya gelas ya yang sudah dipoleskan dengan minyak sayur sebagian lagi kita bulatkan dan kita putihkan kita isi dengan gula merah ya ini kita juga bebus dan kita gulingkan di kelapa yang sudah ditim dan kita beri nama selepon pada umumnya oh ya karena kita bosan ya dengan bentuk bulat saja sekarang kita buat seperti donat ya disusuk saja seperti ini ini sebagian kita lumorin dengan biji bijen sampai rata gitu sebagian lagi nanti kita akan mempergunakan gula donat sebagai toppingnya ini ini kita goreng dengan minyak beku ya dengan minyak biasa juga boleh kita goreng dengan api sesuai dengan wadahnya ya api sedang saja setelah mengapung kita balik ya kalau sudah kuning kita angkat seperti ini cantik banget ya warnanya sekarang kita goreng yang wijen ya ini sudah matang kelihatan matangnya bila dia benar-benar mengapung kelihatan matangnya bila dia benar-benar mengapung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati